Sebagian mereka para ulama berkata Ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran Jumlahnya ada 50 ilmu dan 400 ilmu dan 7.000 ilmu dan 70.000 ilmu Jumlahin tuh Berarti kalau kita jumlahin semuanya ada 77.450 ilmu Itu jumlahnya Di dalam Al-Quran Jadi ilmu yang ada di dalam Al-Quran begitu banyak Ada 77.450 ilmu Sesuai dengan jumlah kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran Yang tertulis di empatnya Jadi tergantung itu jumlah kalimat yang ada di dalam Al-Quran Jadi cukup banyak Kita ilmu yang diberikan sama Allah itu sedikit Sementara ilmu dalam Al-Quran aja udah banyak banget Wa ma'utitu minal ilmi illa kalilah Kata Allah saya hanya berikan ilmu kepada kamu itu sedikit Bisa membuat pesawat terbang bisa naik ke atas Bisa membuat kapal laut Bahkan manusia dengan ilmunya bisa membuat seperti ini Ini nih alat Begitu canggihnya Jadi dengan alat ini Dunia jadi sempit Ya kan Dimana aja kita bisa tahu Cuma ngeliat ini aja Gak ada jarak Antara Orang yang ada di Asia Dengan di Eropa Di Amerika Di Australia Ya Karena dia bisa langsung Ya saat itu bisa bercakap-cakap Bisa ngobrol Bahkan bisa ngeliat langsung Kejadian di dunia ini Bisa langsung kita lihat Kalau dulu Ya lama kita baru ngeliatnya Kejadian dimana-mana lama Tapi sekarang Ya dimana saja kejadian Bisa saat itu juga bisa Kita tonton Kita bisa lihat Itu ilmu yang alokasi kepada manusia Sedikit Bagaimana ilmunya Allah Tuh Kita lihat ilmunya manusia aja segitu tuh Ya Sedikit pada yang alokasi Tapi udah begitu istimewa Bisa Ke bulan Bisa ke planet-planet Yang lainnya Ya Itu seperti itu Masya Allah Makanya dari situ Ya Kita harus tambah yakin Al-Quran Mereka itu Mempelajarinya Dari Al-Quran Ilmu Antariksa Diambil dari Al-Quran Ya Itu semuanya ilmu-ilmu Ya Dari Al-Quran semuanya Cuma Kita orang Islamnya Kadang-kadang Ketinggalan Ya Itu begitu Jadi mereka benar-benar tuh Mengambil ilmu-ilmu Sebab Al-Quran komplit Ilmu apa aja ada Cuma kita kadang-kadang Belum bisa Ya Itu baru Baru sebagian kecil Yang diambil Ya Sehingga Manusia Bisa Secanggih Ya ini Sehingga Kata ulama-ulama Ilmu yang ada Dalam Al-Quran itu Begitu banyak Iz Likul Lik kalimatin Zohrun Wabadnun Wahadun Wamatlaun Karena Di setiap kalimat Ada luar Ada dalam Ada had Ada matla Ya Tuh Begitu ada Zohirnya Kalau Zohir Biasanya luarnya Kalau batun itu Dalam Perutnya itu dalam Makanya ada Zohir Ada batin Kalau Zohir Yang kelihatan Yang nampak Kalau batin Biasanya gak nampak Hati itu termasuk batin Gak nampak Jadi Allah tahu Yang Zohir Yang batin Tapi kalau kita Biasanya Taunya yang Zohir saja Yang jelas-jelas Yang kelihatan-kelihatan Saja yang kita tahu Ya Sementara yang batin Kita belum tahu Ya Kecuali kalau dijelaskan Hati orang Siap yang tahu Gak ada yang tahu Kita hanya Bisa menilai Ketika dia bicara Ya itulah Tanda hatinya Seperti itu Ya Tapi Ya Belum tentu Semua yang dikatakan Sesuai dengan hatinya Ya Kan Begitu Jadi Ada Zohir Ada batin Ada Had Ya Batas Ada matla Matla itu Ya Sesuatu yang muncul Yang akan bersinar Yang akan muncul Itu namanya Matla Dan dari segala sesuatu yang dikatakan Api maknal Badni Wazzo'ri Pada makna Dalam dan luar Anna Zohirol Kalimati Mazohar Min Ma'aniha Sesungguh yang Zohir Kalimat Dalam kalimat itu Maknanya ada yang Zohir Arti yang Zohir Gimana Sesuatu yang Nampak Diluar dari Makna Maknanya Bagi ahli ilmu Dan yang Zohir Sementara yang Batin Daripada kalimat Yang bagaimana Yang dalam Dalamnya Yaitu sesuatu yang Menyimpan disitu Dari Rahasia Rahasia Yang akan muncul Oleh Orang-orang yang memiliki Hakikat Jadi Kalau yang Batin itu Yang memang Tersembunyi Sebab itu Mengandung Rahasia Sir 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 Itu rahasia Rahasia Yang nanti Akan nampak Kelihatan Ya Untuk Orang-orang Tertentu Aja Arbabul Hakai Untuk Orang-orang Yang memiliki Ya Hakikat Enggak Orang Sembarangan Ya Makanya Ada orang Yang diberikan Kasab Kasab Itu artinya Dikasih Keterbukaan Nama Allah Ada orang Bisa melihat Ya Dengan Ya Indra Kenemnya Biasanya Kita kan Punya Panca Indra Berarti Indranya Ada berapa Ada lima Ini lebih Dikasih Dikasih Sama Allah Lebih Lebih Dari lima Makanya Dibilang Ada indra Ke enam Tuh Begitu Jadi Orang yang Kagal Lihat Bisa Lihat Tuh Begitu Ada orang-orang Tertentu Dikasih Kasab Sama Allah Makanya Disebut Ahli Kasab Kasab Itu Terbuka Orang Enggak Bisa Ngelihat Sama dia Sudah terbuka Kelihatan Masya Allah Banyak Orang-orang Yang mulia Dikasih Sama Allah Kasab Dia termasuk Ahlil Arif Orang yang Arif Yang begitu Kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu orang-orang Tertentu Enggak semuanya Orang diberikan Seperti itu Dia diberikan Kasab Jadi ada Makna Batin Makna yang Memang Tersembunyi Disitu banyak Asror Banyak Rahasia-rahasia Yang hanya Dimiliki oleh Arbabul Hakkai Wal Muradu Bilhaqi Ahkamul Halali Walharam Nah sementara Yang dimaksud dengan Had Had itu Artinya Batasan Batasan Itu dimaksud Apa Iya hukum-hukum Batas Halal Batas Haram Itu namanya Had Jadi dalam Al-Quran Itu nanti Jelas Ini halal Ini haram Nah satu Dihalalkan Yang satu Diharamkan Jual beli Hukumnya halal Tapi kalau riba Hukumnya apa Haram Nah itu Had namanya Hukum-hukum Yang memang Tidak jauh Dalam syariat Itu ada lima Ada wajib Ada haram Ada sunnah Ada makruh Ada Mubah Yaitu namanya Al-ahkamus syara'iyah Hukum-hukum syara' Nah itu jumlahnya Ada Ada lima Itu masuk dalam Al-Quran namanya Had Ahkamul halal Wal haram Nah ada lagi Yang matla Matla itu Hual itla Alal wa'li Wal wa'id Yaitu yang muncul Berupa Janji Dan ancaman Dalam Al-Quran Itu ada Wa'id Ada wa'id Itu namanya Matla Jadi ada Wa'id Janji Biasanya kalau janji Isinya bagus-bagus Ada lagi Wa'id Kalau wa'id itu Orangnya apa Ancaman Kalau ancaman Biasanya Yang Serem-serem Yang menakutkan Itu ancaman Kalau Janji Allah Misalnya Siapa-siapa Yang Beriman Dan beramal Solih Nanti Akan mendapatkan Ganjaran pahai Yang sangat besar Mereka akan dimasukkan Kedalam sorga Sorga itu indah Ada sungai-sungai Yang mengalir Di sana Itu Ancaman Apa janji Janji Kalau ancaman Beda lagi Ancaman Siapa-siapa Yang Durhaka Kepada Allah Makan nanti Akan mendapatkan Azab Yang sangat pedih Nah itu ancaman Biasanya Nah dalam Al-Quran Ada Ada wa'ad Ada wa'id Ada janji Ada Ancaman Nah seperti itu Ada hukum-hukum Ada Halal Haram Nah seperti itu Jadi Al-Quran itu Begitu isinya Jadi sudah komplit Semuanya Dan berkata Dan berkata Sebagian mereka Pala ulama Usulun Ulumuhu Salah satun Ya katanya Usul Usul itu pokok Yang pokok itu Ilmunya Ada tiga Ada Tauhidun Wawa'dun Wah Hikamun Ada Tauhid isinya Ada Nasihat Ada juga Hikmah Atau hukum-hukum Kalau Sudah memenuhi Tiga ini Berarti Sempurna Waliza Sumiat Al-Fatihah Umal Quran Karena itulah Ya surah Al-Fatihah Dinamakan Dengan Umul Quran Ibunya Al-Quran Induknya Al-Quran Kenapa Fatihah disebut Umul Quran Atau Umul Kitab Dishtimalihah Ala Hadis Salatah Karena Sudah Meliputi Pada Tiga macam Ini Tauhid Ada Di dalam Al-Quran Cerita Cerita Ada Nasihat Nasihat Ada Hikmah Hikmah Hukum Hukum Juga Ada Di dalam Al-Quran Ya di dalam Al-Fatihah Makanya Al-Fatihah disebut Umul Quran Induk Daripada Al-Quran Kenapa Sebab Dari Surah Al-Fatihah Ini Dari mulai Ayat yang Pertama Sampai Ayat yang Ketujuh Itu Sudah Memulih Persyaratan Semuanya Tiga Ya Tiga Ya Ilmu Ada Di situ Semuanya Tauhid Ada Bicara Tentang Tauhid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu Istilah Tauhid Itu Allah Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Itu Allah Bicara Mengenai Tauhid Kemudian Yang kedua Terkait Dengan Nasihat Banyak Nasihat Nasihat Yang disitu Ya Di dalam Suratul Fatih Banyak Nasihat Nasihat Kita disuruh Ya Mencontoh Orang-orang Yang dikasih Nikmat Jangan Sampai Kita Ya Menjadi Kelompok Orang-orang Yang dimurkai Atau Yang sesat Kita minta Jalan yang lurus Itu Nasihat Buat kita Ada lagi Hukum Hukum Hikmah Hikmah Juga ada Disitu Jadi Dalam Surah Al-Fatihah Tiga Macam ini Udah Masuk Sehingga disebutlah Surah Al-Fatihah Umul Kitab Atau Umul Quran Sementara Surah Al-Ikhlas Itu disebut Sepertiga Daripada Al-Quran Dishtimalih Karena Mengandungnya Surah Al-Ikhlas Al-Tauhid Dipakot Yaitu Atas Tauhid Ketika Kita baca Surah Al-Ikhlas Itu Yang dibahas Suma Tauhid Dari mulai Ayat yang pertama Sampai Ayat yang terakhir Itu Tauhid Kan bicara Tauhid Semuanya Makanya Al-Quran Disebut Sulusul Quran Sepertiga Daripada Al-Quran Kalau Al-Fatihah Ya Itu sempurna Semuanya Terwakili Jadi Kalau kita baca Fatihah Udah mewakili Semua yang ada Isi dalam Al-Quran Ada di dalam Al-Fatihah Begitu Semuanya ada Dalam Al-Fatihah Udah diwakili Semua Ya Itu diwakili Dalam Surah Al-Fatihah Tapi Kalau dalam Surah Al-Ikhlas Itu hanya Sepertiganya Ya Hanya bicara Masalah Tauhid Nah Tauhid itu Sepertiga Dua Pertiganya Belum disebutin Ya Itu baru Sepertiganya Makanya Kalau ada Orang baca Surah Al-Ikhlas Berarti dia Baru membaca Sepertiga Al-Quran Kalau orang Baca Surah Al-Fatihah Berarti Udah terwakili Baca Al-Quran Secara Pul Ya Karena Isinya Sudah ada Terwakili Di dalam Surah Al-Fatihah Makanya Surah Al-Fatihah Disebut Ummul Kitab Atau Ummul Quran Induk Daripada Al-Quran Ibu Daripada Al-Quran Makanya Kita Seringkali Bacanya Al-Fatihah Mau ngapain aja Baca ya Buka Majis Taklim Ayo Sama-sama Kita baca Surah Al-Fatihah Ada orang Sakit Kita baca Fatihah Ada orang Meninggal dunia Kita bacain Fatihah Ada orang Minta Diberikan Keselamatan Bacain Fatihah Kenapa Al-Fatihah Itu udah Mengandung Semua Unsur Yang ada Di dalam Al-Quran Ya Itu seperti itu Makanya Disebut Dengan Ummul Kitab Ya Ummul Quran Dan itu Ya Setiap Hari Kita baca Orang Yang Solatnya Tiap hari 17 Rukaat Itu Pasti Bacanya 17 Sekali Dan Kita yakin Sudara Semuanya Enggak Mungkin Baca Hanya 17 Sekali Sehari Semalam Pasti Lebih Karena Kita Enggak Mungkin Cuma Baca Solat Yang Lima Waktu Kadang-kadang Kita Tambahin Ada Solat Kobriya Ada Ba'diyah Ada Solat-solat Sunnah Lainnya Ada Duha Ada Witir Kemungkinan Kita bisa Menambahkan Sehingga Sehari Semalam Kita Baca Fatihah Pasti Enggak Pernah Kurang Dari 17 Kali Minimal Berapa Kali 17 Kali Tapi Insya Allah Pasti Lebih Lebih Kita Mau Ngaji Baca Patihah Tadi Baca Patihah Ntar Kita Tutup Ngajian Dengan Patihah Tapi Kira-kira Orang Baca Patihah Ada Nggak Yang Bosan Ada Nggak Yang Bosan Coba Nunjuk Yang Bosan Siapa Nggak Ada Ustaz Mohon Maaf Ustaz Jangan Patihah Mula Pasti Bosan Nggak Ada Yang Begitu Nggak Ada Begitu Nggak Ada Alih Tunjuk Tangan Ustaz Mohon Maaf Saya Udah Bosan Baca Patihah Ganti Apa Yang Lain Gitu Nggak Itulah Mujizat Kemuliaan Yang Terdapat Di dalam Al-Quran Patihah Saja Contohnya Kita Baca Berulang Ulang Baca Lagi Baca Lagi Tapi Nggak Merasa Bosan Enak Aja Udah Baca Patihah Nggak Ada Yang Bilang Saya Bosan Kalau Kalau Ada Yang Bilang Itu Ketok Kalinya Iya Iya Nggak Ada Yang Bilang Bosan Nggak Ada Masya Allah Apalagi Kalau Yang Baca Korinya Internasional Bismillah Aja Sepuluh Kali Dibaca Bosan Nggak Kira 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 Bosan Ya Allah Itulah Ya Kalam Allah Kalam Allah Subhanahu Wa Tala Kagak Ada Istilahnya Membosankan Bahkan Surah-surah Yang lain Juga Sama Begitu Nggak Ada Yang Terasa Bosan Tapi Kalau Lagu Bosan Nggak Ada Yang Bosan Juga Ini Mulu Ganti 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 Ini Lagi Ganti 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 Tapi Patihah Ganti 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 Iya Tuh Kemuliaannya Yang namanya Surah Al-Fatihah Dan Surah-surah Yang lain Dalam Al-Quran Semuanya Itu Kalam Allah Benar-benar Enggak ada Yang membosankan Makanya Termasuk Mujizat Yang Terbesar Yang Allah Berikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Karena Al-Quran Surah Al-Fatihah Meliputi Semua Ilmu Maka Disebut Ya Fatiha Itu Umul Quran Tapi Kalau Surah Al-Ikhlas Disebut Sulusul Quran Karena Disitu Hanya Meliputi Tauhid Nya Saja Yang Dibahas Tauhid Tapi Surah Al-Ikhlas Ini Banyak Keistimewaannya Juga Kalau Kita Baca Tiga Kali Berarti Kita Sudah Sama Baca Quran Pull Sebab Sepertiga Sama Sepertiga Sama Sepertiga Pull Kan Kalau Kita Baca Sepuluh Kali Itu Dalam Hadis Nabi Dibilang Siapa Siapa Yang Pengen Punya Gedung Di Dalam Sorga Itu Baca Aja Fatiha Sepuluh Kali Jadi Kalau Sudara Baca Surah Al-Ikhlas Sepuluh Kali Berarti Nanti Dibuatkan Gedung Di Dalam Sorga Kalau Pengen Punya Gedung Di Dalam Sorga Baca Surah Al-Ikhlas Berapa Kali Sepuluh Kali Bismillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Kul Hual Ahad Allah Hussamad Lam Yalidu Alam Yulad Alam Ya Kul Lahu Pan Ahad Baru Sekali Terus Sampai Sepuluh Kali Sepuluh Kali Kita Baca Ban Allahu Kasran Fil Jannah Allah Akan Buatkan Satu Bangunan Di Dalam Sorga Enak 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 Kalau Pengen Punya Bangunan Di Dalam Sorga Baca Al-Ikhlas Sepuluh Kali Jadi Mulia Soroh Al-Ikhlas Itu Begitu Mulia Tanbihun Ayah Hazat Tanbihun Ini Satu Catatan Penting Kowlun Nazimi Bermula Perkataan Nazim Arba'atun Lapaz Arba'atun Muktadaun Awalun Itu Jadi Muktada Awal Wa Kowlluhu Min Kutubin Muta'alikun Bimahzupin Itu Bertaluk Dengan Yang Dibuang Sipatun Di Arba'ah Yaitu Sipat Bagi Lapaz Arba'ah Wa Kowlluhu Tapsiluha Bermula Perkataan Tapsiluha Muktadaun Sanin Itu Jadi Muktada Yang Kedua Jadi Kalau Kita Belajar Ilmu Nahu Nanti Ada Muktada Awal Ada Muktada Sani Namanya Wa Kowlluhu Tauratun Khabar Sani Dan Taurat Itu Khabar Sani Khabar Juga Begitu Ada Khabar Awal Ada Khabar Sani Wal Jumlatu Khabar Awal Sementara Jumlanya Jadi Khabar Awal Wah Mudopun Dia Itu Jadi Mudop Musa Dan Musa Itu Mudopun Ilaih Nah Sementara Lapaz Musa Itu Mudopun Ilaih Jadi Mudop Ilaih Arba'atun Min Kutubin Tapsiluha Taurat Musa Kan Begitu Taurat Musa Jadi Taurat Mudop Musanya Mudop Mudop Ilaih Ini Lagi Bahas Ilmu Nah Jadi Wada Wada Ya Apa Musa Mudopun Mudopun Ilaih Wa Kalluhu Bilhuda Dan Bermula Perkatan Bilhuda Muta'alikun Bimahzupin Berta'aluk Dengan Yang dibuang Khobarun Muqoddamun Jadi Khobar Muqoddam Bilhuda Itu Nanti Ta'aluk Bimahzup Jadi Khobar Muqoddam Wa Tanziluha Bermula Lapaz Tanziluha Muktada'un Muakhurun Jadi Muqtada Muakhurun Jadi Kalau Ada Khobar Muqoddam Berarti Ada Muqtada Muakhurun Wa Kalluhu Zabur Zabur Ma'tupun Ala Tawrat Ya Zaburu Tawrat Jadi Bacaannya Disana Ya Zaburu Dauda Wa Injilun Ala Nah Itu Zabur Tawratu Terus Zaburu Lagi Jadi Itu Katanya Lapaz Zabur Maktub Ala Tawrat Cuma Bihasbil Atib Atib Itu Dibuang Huruf Atapnya Huruf Atapnya Dibuang Kagak Pakai Karena Nazom Kalau Pakai Wau Ntar Jadi Enggak Enak Wazannya Enggak Bagus Makanya Atib Huruf Atapnya Dibuang Wahua Mudah Pundi Itu Mudah Wadawud Mudah Pun Ilahi Dan Lapaz Dawud Itu Mudah Ilahi Wa Mistuhu Injilun Wa Purkanun Kemudian Misluhu Injilun Wa Purkanun Wa Al-Mala Ay Asrapul Kaum Al-Mala Itu Artinya Masyarakat Yang Paling Mulia Manusia Yang Paling Mulia Itu Namanya Mala Yang Dimaksud Disini Masyarakat Masyarakat Yang Mulia Itu Para Nabi Dan Para Rasul Samu Bizalika Mereka Menamakan Itu Limala Atihim Karena Mulianya Mereka Mimma Yaltamisu Indahum Dengan Sesuatu Yang Dijadikan Satu Pegangan Di Sisi Mereka Minal Ma'rufi Dari Apa Yang Sudah Diketahui I Artinya Inna Sayyidana Muhammadan Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Penghulu Kita Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Khairul Anbiya Iwal Mursalin Itu Adalah Nabi Dan Rasul Yang Terbaik Para Nabi Dan Rasul Itu Adalah Manusia Sosok Sosok Manusia Yang Terbaik Namun Nabi Muhammad Itu Pemimpin Pemimpin Manusia Yang Terbaik Dari Yang Baik Nabi Muhammad Makanya Dibilang Khyyarun Min Khyyarin Pilihan Dari Segala Pilihan Makanya Khyyarul Anbiya Wal Mursalin Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Walazima Dan Tetap Annahu Sallallahu Sallam Bahusanya Rasulullah Sallam Khyyirun Min Ghairihim Lebih Bagus Daripada Selain Mereka Padahal Para Nabi Para Rasul Udah Mulia Tapi Nabi Muhammad Yang Termulia Padahal Para Rasul Dan Para Nabi Itu Yang Terbaik Namun Nabi Muhammad Itu Yang Terbaik Daripada Yang Terbaik Pilihan Daripada Pilihan Kan Dulu Saya sudah Sampaikan Dari 24000 Nabi Dan Rasul Dipilih Menjadi 313 Dari 313 Dipilih Menjadi 25 Nabi Rasul Dari 25 Nabi Rasul Dipilih Lagi 5 Ulul Azmi Dipilih Lagi Satu Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Makanya Dibilang Khairun Min Ghairihim Bil Ula Nah Seperti Kata-kata Taurat Itu Ada yang Bilang Diambil Dari Kata-kata War Artinya Kharajan Naruh Keluar Cahayanya Apinya Kalau api Kan Bercahaya Kalau malam Ada api Itu Cahaya Jadi Taurat Itu Artinya Keluar Keluar Cahayanya Karena Taurat Itu Diambil Dari Kata-kata Cahaya Nur Cahaya Dia Cahaya Juga Jadi Taurat Artinya Yang Mengeluarkan Cahaya Jadi Kitab Taurat Kitab Yang Mengeluarkan Cahaya Kalau Allah Berfirman Inna Anzal Nat Taurata Fiha Hudau Nur Jadi Sesungguhnya Kami Menurunkan Kitab Taurat Di dalam Kitab Taurat Itu Ada Petunjuk Dan Ada Juga Nur Apa Nur Cahaya Jadi Dalam Taurat Itu Cahaya Karena Orang Bisa Dapat Petunjuk Dari Situ Sehingga Diumpamakan Cahaya Kalau Enggak Ada Kitab Taurat Gelap Manusia Ya Seperti Itu Makanya Disebutlah Taurat Yang Mengeluarkan Dan Memunculkan Cahaya Itu Sesuatu Yang Bisa Dinyalakan Dengan Api Jadi Ada Yang Baca Injil Yang Baca Anjil Bukan Anjing Anjil Jadi Injil Anjil Jadi Hamzanya Bisa Dibaca Kasro Bisa Dibaca Pathal Kalau Kasro Bacanya Injil Kalau Pathal Bacanya Anjil Kamu Pilkomus Sebagaimana Terdapat Dalam Komus Binan Najli Dari Najl Injil Diambil Diambil Dari Najl Apa Si Najl Mengeluarkan Ringkasan Dari Sesuatu Jadi Merupakan Ringkasan Kitab Taurat Turun Lagi Kitab Injil Injil Itu Ringkasan Dari Kitab Isi Taurat Dinamakan Injil Kitab Nabi Isi Bizalika Dengan Itu Listikhlasihi Khulasan Nur Taurat Karena Dia Mengambil Ringkasan Khulasah Dari Cahaya Yang ada Dalam Kitab Taurat Jadi Dari Kitab Taurat Dikupas Kembali Yang Intinya Cahayanya Dimasukkan Kedalam Kitab Injil Itu Namanya Istikhraj Dikeluarkan Dikatakan Bagi Anak Itu Ada Najlu Abihi Najlu Abihi Artinya Ada Cahaya Ayahnya Pasti Ini Kalau Seorang Anak Biasanya Pasti Dia Ada Ikut Ke Ayahnya Makanya Bin Bin Ke Ayah Itu Najlu Abihi Begitu Jadi Karena Memang Yang Kuat Dari Laki Sehingga Bin Itu Ke Bapak Rata Rata Coba Lihat Bin Bin Ke Bapak Kalau Perempuan Putus Nanti Bin Ke Bapak Begitu Jadi Kalau Bin Itu Rata Rata Semuanya Ke Ayahnya Najlu Abih Berarti Listih Lasi Min Hu Karena Memang Bisa Diringkas Jadi Nanti Bisa Diambil Ke Bapak Terus Ke Bapak Itu Namanya Ada yang Bilang Begitu Seperti Itu Nah Kemudian Ada Lagi Suhub Jadi Kalau Kitab Udah Kitab Itu Cuma Ada Empat Ada Kitab Zabur Diturunkan Kepada Nabi Allah Daud Ada Kitab Tawrat Diturunkan Kepada Nabi Musa Ada Kitab Injil Diturunkan Kepada Nabi Isa Ada Kitab Al-Quran Atau Al-Purqan Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Nah Ada lagi Suhub Nah Di antaranya Apa Wasuhub Khalili Dan Suhub Itu Diberikan Kepada Nabi Allah Khalil Khalil Maksudnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Punya Pangkat Punya Sebutan Namanya Khalil Allah Khalil Allah Jadi Khalil Allah Itu Siapa Nabi Allah Ibrahim Kalau Habibullah Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Nabi Ibrahim Itu Bapak Sudara Ya Para remaja Anak Anak Muda Ya Itu Tidak Mendapatkan Kitab Tetapi Dikasih Suhub Makanya Dalam Al-Quran Dibilang Suhub Ibrahim Al-Quran 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 Biaksana Yang Penuh Bijaksana Dan Alim Yang Maha Mengetahui Itu kalamnya Allah Allah Itu kan Hakam Allah Itu kan Alim Jadi Dalam Suhub Kalilullah Dalam Suhub Kalimullah Itu Adalah Kalam Allah Yang Maha Bijaksana Dan Maha Mengetahui Artinya Ya Jibu Alakul Limukallafin Wajib Atas Setiap Mukallaf Ay Ya Tak Kida Punya Keyakinan Siapa Mukallaf An Allah Ta'ala Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala An Zala Suhuban Telah Menurunkan Siapa Allah Suhuban Suhub Suhub Yang pertama Allah Menurunkan Suhub Kepada Sayyidina Ibrahim Wa Anzalah Suhuban Dan juga Allah Menurunkan Suhub Ya Koblat Tauratis Sebelum Kitab Taurat Alas Sayyidina Musa Kepada Sayyidina Musa Jadi Sebelum Allah Kasih Kitab Taurat Kepada Nabi Musa Terlebih Dahulu Allah Berikan Suhub Kepada Nabi Musa Jadi Nabi Musa Nerima Suhub Dulu Sudara Abis Nerima Suhub Baru Nerima Kitab Taurat Walai Yajibu Ma'rif Ada Di Suhub Dan Tidak Wajib Mengenal Jumlah Lembaran Lembaran Suhub Keduanya Tapsiran Secara Tapsir Ada Berapa Lembarannya Tidak Wajib Cuma Yang kita Tahu Pokoknya Nabi Ibrahim Dikasih Suhub Nabi Musa Sebelum Dikasih Kitab Taurat Dikasih Suhub Sudah Begitu Aja Yang Wajib Kita Kenal Itu Aja Berapa Lembar Enggak Perlu Kita Tahu Sebab Ini Susah Ada Berapa Lembar Wallahu Alam Yang Tahu Allah Jadi Tidak Wajib Mengenal Jumlah Lembaran Lembaran Suhub Secara Terperinci Baliyajibu Akan Tetapi Wajib Iantikoduhu Kita Iantikod Kita Harus Punya Keyakinan Ijmalan Secara Ijmal Ijmal itu Secara Global Pakot Saja Jadi Secara Global Saja Karena Sesungguhnya Lam Yarin Tidak Ada Datang Keterangan Dari Rasulullah Ta'ayyunul Adadi Tentang Ta'ayyunnya Jumlahnya Secara Tertentu Pil Quran Di Dalam Al 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 Suhup Suhupnya Ada Berapa Lembar Cuma Dibilang Suhupi Ibrahimah Wa Musa Berbeda Dengan Kitab Yang Empat Yang Sudah Dijelaskan Zikruha Sebelumnya Jadi Sudah Dijelaskan Sebelumnya Beda Dengan Kitab Taurat Injil Zabur Dan Al Quran Itu Disebutkan Udah Semuanya Maka Sesungguhnya Kitab Yang Empat Tadi Ya Mu'ayyanatun Itu Ditentukan Binassil Quran Dengan Nas Yang Ada Dalam Al Quran Palizalika Maka Wajib Tajibu Ya Palizalika Maka Karena Itulah Tajibu Wajib Ma'rifat Tuhan Mengenalnya Tapsilan Secara Tapsil Secara Ter Terpelinci Nah Karena Kalau empat Itu Wajib Kita Kenal Secara Terpelinci Satu-satu Tapi Kalau yang Namanya Suhup Secara Global Saja Enggak Perlu Tahu Berapa Lembaran Lembarannya Nah Begitu Ya Al-Quran Nah Nanti Baru Kola Muhammadun Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang Kita baca Ada Manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wasohbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bapak Sudara Para Remaja Sebelum Kita baca Doa Kita baca Fatihah Ya Ini Ada Uang Donatur Untuk Pondok Pesantren At-Tohiri Al-Muplihun Dari Jamaah Musyola Al-Ikhlas Cidodol Ya Di Antaranya Dari Ibu Hajjar Rohaya Ya Itu Ya Sebesar 900 ribu Rupiah Yang Pahlanya Ditujukan Buat Ya Beliau Sendiri Nah Begitu Buat Haji Ayub Bin Ya Siapa Jiung Ya Haji Ayub Bin Jiung Kemudian Haji Hodijah Bin Tiwahab Kemudian Datang Juga Dari Haji Marwah Bin Haji Abdul Karim Yang Pahlanya Ditujukan Untuk Haji Marwah Bin Haji Abdul Karim Sebesar 300 ribu Kemudian Untuk Haji Abdul Somad Bin Adam Sebesar 300 ribu Kemudian Ibu Haja Hasana Binti Adam Sebesar 300 ribu Kemudian Untuk Malak Sebesar 200 ribu Jadi Jumlahnya Yaitu 2 juta Rupiah Jumlahnya 2 juta Rupiah Kemudian Juga Ada Dari Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Sama-sama Kita baca Pertanya Mudah-mudahan Apa yang Diniatkan oleh Keluarga Keluarga Mereka Semuanya Baik Untuk Almarhum Maupun Almarhum Ataukah Untuk Pribadi Daripada Yang Memberikan Infak Sodakoh Mudah-mudahan Diterima Diijabah Oleh Allah Subhanahu Mudah-mudahan Almarhum Dan Almarhum Ditempatkan Di tempat Yang sebaik-baiknya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang memberikan Yang masih hidup Mudah-mudahan Allah kasih Yaitu Keluasan Rezeki Keberkahan Dalam hidup Dan kehidupannya Dan mudah-mudahan Dimudahkan Segala Urusan-urusannya Segala Hajat-hajatnya Dikabul Diijabah Dan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Tilkan Niyah Wailah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Sallam Wa ala alihi Wa sahbihi Al-Kiram Sayy'un Lillah Lahum Al-Fatiha A'udzubillahim Assyaitan Ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmirdin Iyaka Na'bulu Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratul Mustaqim Siratul Ladzina An'amta Alayhim Ghiril Maudubi Alayhim Waladzolin Rabbil Firli Wali Walidayah Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wa Fini'amah Wa Yukaf Yumazidah Ya Rabbana Alhamdul Walaka Syukru Kama Yambagiri Jalali Wajik